Intro Halo Cinecrib, balik lagi sama gue Residhari Yang sekali lagi bakal bikin konten yang panjang Disini gue akan bikin lagi tirilis poster Dan yang akan gue ranking kali ini adalah poster untuk Marvel Cinematic Universe Ini mumpung bertepatan sama rilisnya Quantumania kemarin ya Jadi gue akan ranking semua poster MCU Yang total berarti ada 31 film Termasuk Quantumania kemarin Tapi cuman yang main poster ya Cuman theatrical poster yang utama Kalo ngikutin semua poster termasuk teasernya Poster-poster alternatif dan lain-lain 3 jam kontennya Jadi cuman yang theatrical poster aja Main poster aja itu pun udah banyak banget Dan kalo ngomongin poster MCU Mungkin di kepala banyak orang yang teringat adalah Wah ini poster isinya muka tumbuk-tumbuk Identik kan kayak gitu MCU identik dengan yang orang-orang anggap sebagai poster jelek Karena isinya cuman muka Tapi apakah iya? Apa iya dari 31 poster itu Yang dominan adalah tipe poster tumbuk-tumbuk muka? Dan apakah semua poster tumbuk-mukanya jelek? Nah ini yang akan kita cek kali ini Gue akan membaginya menjadi 4 tir seperti biasa ya Bisa lo liat disini yang terbawah adalah pentil Thanos Ini untuk yang paling ancur Terus diatasnya tuh ada boring ya Seperti tulisannya Ini simply poster yang membosankan Poster yang mungkin formula banget Gak ngasih modifikasi apapun Atau penataannya tuh gak estetik dan segala macem Terus ada boleh juga ya Seperti namanya Ini boleh juga posternya Yang artinya tuh oke cakep Tapi mungkin bukan masterpiece Sedangkan yang masterpiece akan masuk ke tingkat paling atas Yaitu level surga Oke baiklah Kalau begitu karena ini ada banyak banget Dan pasti akan panjang kontennya Langsung aja kita mulai ya Ranking Tier list untuk semua poster dari Marvel Cinematic Universe Gue akan urutin dari yang rilis pertama Berarti ada Iron Man Ini poster sebenernya sangat formula banget ya Lo perhatiin nih adalah tipe yang tadi gue bilang Muka tumpuk-tumpuk Armor Iron Man juga ada Terus ada pertampilan actionnya di belakang Tapi yang bikin poster ini tidak terasa membosankan Adalah karena permainan cahaya dan warnanya tuh enak Biasanya poster muka tumpuk-tumpuk yang jelek Itu yaudah asal photoshop Masukin muka Udah itu aja yang memperhatikan waran dan segala macem Tapi disini mereka memperhatikan soal cahayanya Jadi keliatan keren posternya Ini keliatan lebih gelap Kelihatan misterius Dan satu poin utamanya adalah This one Reaktor Iron Man disini Ini gue inget banget dulu melihat poster ini pertama Satu yang langsung menonjolnya ini Reaktornya Dari jauh gue Apa itu? Sesuatu yang glowing Sesuatu yang bercahaya Dan itu langsung menarik perhatian gue Itu penting banget di sebuah poster Sebuah poster bisa langsung nangkep Perhatiannya penonton dari Skyliat Itu adalah contoh poster yang berhasil So akan gue masukin ke Boleh juga aja Karena ya sebenernya ini formula Tapi formula Done right Berikutnya ada film yang sering terlupakan ya Film yang sering dianggap sebagai anak tidiknya MCU Yaitu The Incredible Hulk Dan sebagai poster yang dianggap anak tidik juga ya Kebetulan ini poster desainya beda dibanding mayoritas MCU Satu gak ada muka tumpuk-tumpuk Terus cuman fokus ke karakter utamanya Dan tonenya keliatan surem banget ya Liliat aja lah nih Edward Norton Dengan muka kayak orang habis dipecat dari kerjaan Gak punya duit Mau makan susah Nah ini mukanya keliatan seperti itu Dan sosok Hulk yang membelakangi Apa nih? Membelakangi layar Bukan layar ya Membelakangi poster Membelakangi kita Punggungnya dengan otot yang Ini keliatan keren Gue suka poster ini Cuman satu aja kekurangannya Yaitu untuk sebuah film superhero Yang didesain fun Didesain exciting Sekipun gak sekomedic film-film MCU sekarang ya Ini keliatan kurang exciting posternya Terlalu brooding Terlalu gloomy Untuk sebuah film blockbuster superhero Dan gue paham jadinya di saat film ini Gak terlalu sukses di box office ya I mean anak-anak Ngeliat poster ini Kurang tertarik Remaja juga kurang terliat Menyenangkan filmnya buat mereka Tapi jelas jauh lebih bagus Daripada poster Hulk-nya Ang Lee Akan gue masukkan ke Boleh juga Berikutnya nih ada Sequel dari Iron Iron Man 2 Ini dia poster yang Memulai Template muka Tumbuk-tumbuk MCU Kalau yang pertama tadi Udah tumbuk-tumbuk mukanya Cuman masih beda Dengan template Yang sering dipake sekarang Nah inilah Yang sangat-sangat Sesuai dengan template Di atas lu isi Sama muka karakter Yang dipaksa masuk Ngeliat berbagai macam Dalam arah nih Gue liat apa Ada yang ke kanan Ada yang ke kiri Ada yang ke depan Ngeliat poltrow Dan di bawahnya Diisi adegan Itu udah formula banget Formula sebuah polster Muka tumbuk-tumbuk Kayak gitu Kalau cuman gue crop nih ya Gue crop separoh Bawah aja nih Dari sini Di api ini ke bawah Ini cool It looks cool Naikin orki dengan api Dengan apa sih Pecutnya sebagai whiplash Itu keliatan keren Tapi di atasnya Sangat-sangat membosankan Kayak pas foto Yang gak menyenangkan Dan reacternya Tidak se-glowing Apa sih poster pertama Yang tadi gue bilang Elemen poster pertama Yang keren kan Reacternya Yang keliatan glowing banget Di sini Ya udah Tidak menarik perhatian Jadi terpaksa Gue masukkan ke boring Lanjut ke film pertamanya Mas Dewa Petir Gondrong Thor Ini sekilas ya Sekilas lu liat Adalah sebuah poster Yang sama-sama formula Tapi formula itu Dimodifikasi di sini Biasanya muka tumbuk-tumbuk Itu karakternya Yang paling gede Mukanya Dan di atas Terus di bawah Ada adegan kecil Di sini dibalik Karakternya di bawah Karakter utamanya di bawah Terus dia melakukan pose Yang menjadi adegan itu sendiri Dan pose-nya Of course Ini sangat ikonik Thor dengan hero pose Ngebawa Mjolnir Dan yang paling menarik Buat gue adalah Muka tumbuk-tumbuknya Di sini Emang cuma dipajang Begini aja Emang cuma dijajarin aja Tapi gue gak menyangka Adanya apa sih ini Efek sinar Yang seolah itu Ngikut dari Thor Turun ke bumi Itu bisa jadi sekat yang oke Untuk misain semua muka Ini keliatan smooth Gak keliatan Apa sih Wah itu sekat Di ada-adain Buat misain muka No ini keliatan smooth Kelihatan kayak Ya ini emang cahaya yang Turun dari Thor Dan kompil Dan muka-mukanya ini Tidak memasang Ekspresi lucu Yang nanti Pasti bakal lu liat Di poster-poster MCU Yang lebih baru Itu banyak banget Tumpuk-tumpuk muka Yang pose-nya Ngapain sih lu Ekspresinya begitu Nah ini gak Ini sesuai dengan Karakter masing-masing Sesuai dengan Proporsi masing-masing Si Jane Foster Odin sama Heimdall Kelihatan serius Loki keliatan licik Dengan senyumnya Ini sangat mewakili Karakter masing-masing Akan gue masukkan ke Boleh juga Nah berikutnya adalah Film yang buat gue Itu salah satu MCU paling underrated ya Tetap dapet Respon positif Dan sukses juga Di box office Cuman sering dilupakan Karena punya Dua sequel yang keren Yaitu Captain America The First Avenger Ini gue suka banget ini Film yang sangat-sangat Romantis Sangat-sangat manis Padahal settingnya Itu perang dunia Dan ini poster Mewakili banget Setting perang dunia itu Ya sekali lagi Ini adalah formula Muka tumpuk-tumpuk Ya lu liat Dan keramaian Jujur aja ini poster keramaian Oke ada Captain America Ada Peggy Ada Red Skull Ada Bucky disini But Ini ada berapa Karakter lain nih Satu, dua, tiga, empat, lima Even ada Captain America Naik motor Nggak sih itu Nah ya di bawah nih Ngapain Captain America Naik motor Ditambahin disini Dan ini karakter-karakter Penukung punya screen time Gue yakin tuh dikit banget Jadi sebenernya Nggak perlu ada di poster Tapi permainan warnanya Dengan api-api Yang sebenernya juga Klise ya Film action Pake poster Ada apinya Terus ada bendera Amerikanya Itu sesuai banget Sama apa yang Diwakili sama karakternya Di film pertama Apinya Captain America Ini masih sosok Yang sangat heroik Yang sangat bela Amerika banget ya Sangat nasionalis banget Dengan semangat membara Dan itu diwakili banget Sama posternya Ada beberapa hal yang konyol Terlalu penuh Tapi masih keliatan keren Boleh juga Berikutnya adalah sesuatu Yang pasti lo masih Sangat familiar banget Dengan gambarnya Dan mungkin Lo masih memajangnya Di kamar lo Yaitu Avengers Poster bagus Tidak harus selalu Punya kualitas Editing yang Top notch Yang keren banget Karena kalau lo liat Disini sebenarnya Kalau di segi teknis ya Gak terlalu bagus Kayak proporsinya aneh Ini Captain America Jadi raksasa Di berakang Perspektifnya kurang cakep Mainnya Terus yaudah Random aja semuanya Ada yang lagi action Disini Iron Man Terus nih Black Widow Lagi jalan santai Pagi-pagi Random banget Main photoshopnya Tapi Ini poster iconic banget Ini muncul Di tahun 2012 Pada saat itu Lo gak akan bisa membayangkan Ada banyak superhero Nongol di satu film Dan pada saat lo Ngeliat poster ini Lo akan Wah Ini sesuatu yang Belum pernah gue liat Nah itu gak cukup Kayak tadi gue bilang Gak harus sebuah poster bagus itu Melibatkan Desain atau efek Yang juga keren banget Di saat lo punya Imageries yang iconic Itu juga udah Gue bilang sebagai Poster yang bagus Maka dari itu Akan gue masukkan Ke level surga Karena gue masih Sangat yakin bahwa Sebuah poster keren Itu juga harus punya Iconic Imageries Apalagi untuk sebuah film Super hero blockbuster Kayak gini So kita lanjut ke Phase 2 Yang dibuka Sama film Ketiganya Iron Man Ini adalah Template yang akan Makin sering MCU pake Khususnya di phase 2 Karakter utama Di depan Ceweknya Pasangannya Ada di samping dia Terlihat khawatir Mukanya Sambil mengelus Dada Atau pentilnya Itu whatever Ini akan beberapa kali Lo liat Template poster seperti ini Cuman Iron Man 3 Ini buat gue keren Karena Satu sentuhan Lo liat Tony Stark disini Armornya hancur Kalo misalkan Iron Man Cuman pake armor biasa Itu akan terlihat awkward Dan gak keliatan keren Tapi disini Dengan armor yang udah Hancur-hancuran begini Wow Lo liat poster ini Lo akan liat Anjing Ini apa yang terjadi Tabu plate sangat lise Tapi kayak poster film pertamanya Karena 1-2 sentuhan kecil Bisa keliatan keren So Kan gue masukkan ke Bole juga Next ada Thor The Dark World Nah Apa gue bilang Kan Ini template-nya Tuh Jagoanya di depan Terus dipeluk Sama ceweknya Mukanya khawatir Tangannya megang pentil Di belakang ada antagonis Plus karakter pendukung Tapi yang ngebedain ini Sama Iron Man 3 Yang bikin ini Tidak sebagus Iron Man 3 adalah Ya lo liat deh Dua orang ini aja Iron Man 3 Tony Stark Dengan bajunya Yang armornya hancur Itu Why not Paul Trow Dengan mukanya Yang sangat khawatir Itu Lo bisa merasakan Ketegangan di filmnya Sedangkan di Thor The Dark World What are they doing? Lo lagi pose Untuk pemotretan Apa mbak Mas Ya tidak menarik sekali Membosankan sekali Dan terlalu rame Kalau tadi lo liat Iron Man 3 Cuman punya Dua karakter pendukung Kalau gak salah Atau tiga Plus villain Ini banyak banget ya Allah Karakter-karakter yang Lo pasti lupa Namanya siapa Tidak perlu masuk poster Terus ini juga Banyak Dark Elf disini Juga gue rasa Gak perlu Terlalu rame Rame banget Dan come on Bro Loki deserve More than this Dia itu keren Ngapain dia berpose Dengan awkward disini Ya ampun Sebenernya Kalau dari warna ya Kalau dari kombinasi warna Ini oke Ini enak diliat Cuman begitu Apa Lo pelototin Lo zoom Itu jadi apa sih ini Campur aduk Tidak jelas seperti ini Walaupun lo yang plusnya adalah Disini malah keliatan keren So Ini bukan poster yang hancur Hanya saja Membesankan Oke Next Captain America The Winter Soldier Ini poster sesuai sama tone nya Winter Soldier yang lebih serius Lebih dark Lebih political Disini permainan warnanya Juga ngikutin kostumnya Si Cap Yang sekarang Yang tidak seterah dulu Overall ini gak spesial Tapi serve its purpose Sesuai dengan tujuannya Sesuai dengan filmnya Boleh juga Yang diikutnya ini adalah Franchise Favorit gue di MCU Yaitu Guardians of the Galaxy Wah ini lo liat Ini poster adalah Sebuah Maha karya Men Guardians of the Galaxy Dulu pada saat Film pertamanya ini Keluar Gak kayak sekarang Sekarang orang mendengar Nama Guardians of the Galaxy Udah Wah itu dia Orang-orang goblok itu Dulu gak ada yang kenal Terus keluar poster ini Gue langsung Wow Keliatan kayak Star Wars Space Opera Yang meriah Yang colorful Dengan karakter-karakter yang menarik Pose-nya keren Photoshopnya juga Gak aneh Karena Apa sih Permainan lightingnya bagus Ngeblendnya oke Rame Tapi gak chaos Gak semua tuh harus diisi Ada yang diberin kosong Tapi juga ada beberapa part Yang dibikin rame Dengan pesawat-pesawat Yang itu Tidak sampai mencuri fokus Dari kelima Karakter utamanya Ini cakep banget So harus gue masukin Kemana nih Nah Level surga of course Oke next adalah Avengers Age of Ultron Ini gue ingat sekali Kekecewaan gue Nonton ini Ini gue masih merasa Film yang fun Dan masih banyak juga Memenomen keren Cuman Begitu masuk third act Yang gue harapkan Sangat epic Jujur gue kecewa Karena Ultron yang dibangun Sengri itu Di trailer itu Keliatan kayak Robot pembunuh Psikopat Begitu di Third actnya Cupu banget Jadi ya Seperti biar Jadi bahan olok-olok Tapi itu adalah filmnya Kita kali ini Ngebahas posternya Satu lagi contoh Poster muka Tumpuk-tumpuk Yang formula banget Tapi dengan elemen Pembeda Sedikit aja Bisa jadi keren Semuanya tumbuk-tumpuk nih Tapi pose-nya keren-keren Pembedanya adalah Lo liat backgroundnya Ini perspektifnya Nggak cuman kayak Poster tumbuk-tumpuk Biasa yang dari depan Cuman pose No Ini mencerminkan Third act filmnya Yang chaos Sokovia Melayang Ini jadi kayak kita tuh Dibawa masuk Ketengah Adegan actionnya Dan satu Yang keren Adalah ini Lo liat Vision disini Masih belum Diperlihatkan Secara jelas Mukanya Karena waktu itu Baru muncul Di satu shot Di trailernya ya Dan nempatin dia disini Di atas Kayak sosok Apa sih Mesiah Karena emang Vision waktu itu Disimbolin kayak Mesiah ya Di bawah sorotan Matahari Disini kayak Penyelamat Yang misterius Tuh keren banget Bakal gue masukin Level surga Mungkin Bakal gue pertimbangkan Kalau bukan Karena satu hal Bapak Nick Lo ngapain Anjir Yang lain pose Nih Keren Even Hawkeye Dengan panahnya Black Widow Juga keliatan keren Lo ngapain Kayak bawa Bapak Random Missy Mas Kemar mandi Dimana ya Kayak gak asik banget Ngapain kayak gitu Dikasih pistol Kayak biasa Kayak di avenues pertama Kan dia dikasih pistol This is Samuel L. Jackson Lo harus kasih dia pose yang keren Dia orang yang terkenal Dengan kata Motherfucker So Tidak bisa masuk level surga Tapi masih bisa lah Kalau boleh juga Next Ada penutup untuk phase 2 Yaitu Ant-Man Yah Sekali liat aja Lo udah tau lah Ini plain banget Dengan baju yang juga Sangat membosankan Bajunya suit Hitam semua Even Scott Lang Pake hoodie Hitam Disini Michael Douglas Yang gak hitam Abu-Abu Tapi pake suit juga Membosankan Semuanya membosankan Ini film yang sangat-sangat Heartful Dan sangat unik Tentang Ya manusia Yang bisa mengubah dirinya Seukuran semut Tapi Posternya tidak Menonjolkan itu Walaupun Tetap ada ya Elemen itu disini Di atas logo Marvel Tapi kecil banget Ya karena emang Semut sih Mau gimana lagi Tapi banyak cara Untuk tetap bisa Membuat si manusia kecil ini Terlihat Coristo di belakangnya Modok Anjir jadi modok lagi Di belakangnya dia nih Siapa ini Ini Bodyguard Ini ngapain mereka Berdua ada di poster So yeah Boring it is Oke lanjut ke phase 3 Phase 3 yang diawali Sama Captain America Civil War Wow Poster keren Lo liat Dua karakter utama Berhadapan Sudah banyak banget Dipake di film-film Yang formatnya Versus ya Freddy vs Jason Even pocong VS Kuntilanak Juga begitu Posternya Tapi ini keren banget Ya memang Cuma ini yang perlu kita tau Dua karakter utamanya Bermusuhan Berhadapan Dan mereka punya Timnya masing-masing Dengan tagline Yang keren banget United We stand Divided We fall Ini membantu banget Pada saat itu Ngebangun marketingnya Dimana kita harus memilih ya Lo ada di sisinya siapa Captain America Atau Iron Man Dinamika Memecah Kedua belah pihak Itu dibangun banget Dan satu yang penting Meskipun ini film team up ya Kayak Ya bisa dibilang Ini kan Avengers 2,5 Sebenernya Tapi posternya Tetep menekankan bahwa Ini film Captain America Dengan cara apa? Dengan cara Bikin shieldnya cap Sebagai background Shieldnya cap Sebagai background Tapi tetep Menyimpulkan Perpecahan dua pihak Di cap warna biru Di Iron Man warna merah Tapi memang shieldnya cap Warnanya merah Biru putih Jadi kayak itu Tidak mengubah Basic bendanya Tapi dengan cermat Dengan pinter Diselipin disitu Gue suka banget Poster yang sangat 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 Keren Next ada Doctor Strange Yang pertama Nah ini loh Gue paling suka Di saat Marvel keluar Dari formula tumbuk muka Walaupun jarang Tapi sekalinya Mereka memutuskan Untuk keluar Dari template itu Itu pasti mereka Ngebawa Sesuatu yang beda Termasuk di Doctor Strange ini Udah ini perkenalan karakternya Yang masuk ke universe MCU Dan literally Posternya memperlihatkan itu Memperlihatkan Doctor Strange Yang masuk Atau lebih tepatnya keluar ya Keluar Mempresentasikan dirinya Kayak ini loh Gue Doctor Strange Asik ini keren Dan ini backgroundnya tuh Udah bisa mewakili Keanehan filmnya Yang penuh dengan Mind bending experience Cuma satu aja kurangnya Ini unik Cuman ini sebenernya kan Cuman kopas aja nih Dan memang di filmnya juga Ada kayaknya kayak gitu ya Tapi tetep Masih ada beberapa cara Untuk membuatnya Tidak sekopas ini Tapi tetep ini Poster yang keren Tetep akan gue masukin ke Boleh juga Terus ada Guardians of the Galaxy Volume 2 Nah lu liat deh ini Sekilas kalau di penataan karakter Emang gak jauh beda Di film pertama ya Gak mora Even posenya tuh Masih mirip dengan film pertama Dengan pedang dia Tapi di saat yang pertama itu Tadi Apa Permayaan warnanya Lebih Well gue mau bilang lebih mute Tapi gak mute juga Tetep colorful Intinya yang kedua ini Jauh lebih colorful Nah gitu Jauh lebih aneh Jauh lebih gila Karena kita udah tau ya Siapa sih Guardians of the Galaxy Seperti apa sih filmnya Kekhasan mereka apa Dan itu muncul semua disini Sebuah space opera Yang gila Dan gue suka banget Posenya Peter Quill disini Kalau yang di film pertama Kayak oke Dia cuman posen Menembakkan laser Tapi disini Gue melihat Quill disini Dengan Walkman nya Dan lasernya Terus posenya yang aneh Itu gue kayak ngelihat Karakter dari Jojo Sebesar Adventure Anjir ini kayak Jojo Pose Otomatis Level surga Anjir dua filmnya Guardians Level surga semua Memang cakep banget posternya Next Oh No No Oh My God Inilah Film yang menjustifikasi Pembuatan Tyr Pentil Thanos Ya tadi beberapa poster Yang pake format tempel muka Emang boring Membosankan Tapi Gak ada yang seburuk ini Like lo bisa Menemukan segala Macem jenis Dosa Photoshop Dosa Kejelekan visual Di poster ini Spider-Man Ada dua Pake topeng Dan tidak pake topeng Iron Man juga sama Ada dua Vulture juga sama Walaupun disini Kita gak tau nih Kaos kilas ini apa Anjir Dulu dia dari jauh Ini kayak gak terlihat Seperti Vulture Sayapnya lagi Nekuk kayak gini Kenapa gak Yang lagi mengembang sih Lagi terbang Terus karakter yang asal masuk Dengan pose yang random Ini on me Ngapain mbak Tante di belakang Ini cahaya Di rambutnya Zinda ya Dari mana Gue tanya Kenapa aneh banget Yang lain Cahayanya gak seperti itu Kenapa dia sendiri Yang cahayanya gitu Ya Allah And what the fuck Ini gue baru nyadar loh Ada shocker kan ini Si shocker disini Ini ngapain Gak perlu Lo masukin disini Ada api Ini ada ungu Ini ada Apa Orang Terus ini kayak Tony Stark Kayak Ini lu kasih tahun Ini ada kayak buku Yasin Dia matinya masih di endgame Kenapa disini kayak buku Yasin Ini asli Ini beneran kayak fan poster Kayak fan poster yang sengaja Dibikin jelek Dengan tujuan komedi Udah Sekilas melihat tuh kayak gitu Padahal ya Homecoming Itu gue inget banget Punya banyak teaser poster yang Keren-keren Teaser poster yang homecoming Itu keren banget Ya gue paham ya Di saat teaser posternya Gak dipake untuk main poster Karena cuma nampilin Spiderman Sedangkan homecoming Disini lu ngejual Ada vulture Dan of course Ada Tony Stark Lu harus memperlihatkan mereka Tapi poster muka Tumpuk MCU Gak ada yang sedilai ini Dari tadi Tanpa pikir panjang Mana lu poster anjing Anjing mana lagi Nah ini dia Masuk kau kepentil Oke Apa berikutnya Semoga lebih bagus Setelah kekacauan tadi Ah Yes Tor Ragnarok Nah ini loh Ya ampun Ini kayak surga dan neraka Perbandingannya Lu tumpuk semua karakter Semua karakter ada disini Tapi lu memperhatikan backgroundnya Lu memperhatikan permainan warnanya Lu memperhatikan ornamen-ornamennya Yang disini pake apa sih Modifikasi dari tanduknya Hela ya ini ya Kanan-kiri Hulk Hela Tor disini saling apa sih Kayak level Ini keren banget Terus tetep ada adegannya Yang melihatkan Thor sama Hulk Mau berantem Itu penempatannya juga pas Everything about this poster Looks cool Otomatis Level surga Next Ada Black Panther yang pertama Nah ini juga sama Ini juga contoh Sebuah poster yang Sebenernya sangat lise Tapi dikemas dengan cakep Semuanya ditumpuk Karakternya Sebanyak mungkin Tapi mereka Punya pose yang keren Michael B. Jordan Keliatan keren Chadwick Boseman Sebagai rajanya Juga keliatan Wow Beda banget sama teaser Posternya Yang kayak cover Apa sih Game PS yang jelek itu Disatuin dengan Oke Di tengah Terus ada ornamen-ornamen Yang sangat Wakanda Disini Dengan Apa sih Kotanya juga ada Wakanda banget Ini poster Jadi Klise Tapi cakep Boleh juga Apa ya Hads Black Panther This masterpiece Oh wow Inilah Kenapa Format muka Tumpuk-tumpuk Itu diciptakan Yaitu Untuk menjual Bintang Dan karakter Di sebuah film Itu sebanyak mungkin Dan Infinity War Memang menjual itu Menjual ini loh Kita tampilin Karakter dari semua Marvel Cinematic Universe Meskipun Endgame Lebih gila ya Tapi kan Infinity War Part satunya Spider-Man Yang mulai jadi Fan favorite Ada di depan Dengan pose Iconic-nya Thanos disini Wow Keliatan kayak Ancaman Tony Stark Iron Man Looks like Jesus Gue sempet mengiranya Ini asli Ini Tony Bakalan mati Di Infinity War Karena pose ini Karena kayak Kayak dia mau Mengorbankan dirinya Yang akhirnya Terjadi di Endgame Memang Warnanya colorful Rame Tapi gak kacau Ini kayak bener-bener Dibikin dengan Perhatian Yang luar biasa Karena susah loh Lebih susah bikin Sebuah poster yang rame Chaotic Tapi keliatan rapi Kayak gini Jadi pada let's say Poster yang simple Ya of course Akan keliatan rapi Tidak perlu pikir Dua kali lah Mungkin ini salah satu Poster MCU Paling keren Yang pernah ada Iya Setelah Infinity War Kita masuk ke Ant-Man and the Wasp Ya Posternya mirip Kayak filmnya sendiri lah Ant-Man and the Wasp Ini kan ada Di sela-sela Infinity War Sama Endgame Untuk refresh penontonnya Setelah yang Wah epic Rame Gede Kita di Refresh dulu nih Untuk sesuatu yang simple Untuk sesuatu yang lebih kecil Posternya pun sama Setelah poster yang rame banget tadi Kita dikasih sesuatu yang simple Yang banyak pake space kosong Warna putih Dan gue suka itu Gue suka Karena film ini Tidak memaksakan diri Harus mengisi Semua space kosong Dan dia kasih warna putih Meskipun garis-garis Merah kuning ini Keliatan Aduh Sebenernya kelise banget Sebenernya kayak Template Corel Draw gitu Coba Gue sangat ngapresiasi Keberanian mereka Pake banyak space kosong Dan karena putih Ini poster Bisa melakukan Apa yang film pertamanya Gak bisa lakukan Dua karakter utama Yang kecil ini Keliatan banget Kayak di film pertamanya Keliatan Karena cuman berdiri Di atas lambang Marvel Terus backgroundnya gelap Tapi ini jadi keliatan Jadi ada di Boleh juga Berikutnya ada poster Yang gue suka banget Mungkin gue lebih suka Poster ini Dibandingkan mayoritas orang Tapi gue suka banget Poster ini Yaitu Captain Marvel Ini keren banget Tidak ada karakter pendukung yang lain Hanya Carol Denver disitu Di tengah Gede Glowing Ini lu langsung bisa merasakan Oke Ini orang keren banget Ini orang kuat banget Ini orang hero Dan backgroundnya Manfaatin lambang dia Dan warna khas dia Biru sama merah Poster yang first impressionnya Adalah satu kata Heroic Level surga Buat gue asli Banyak orang yang mungkin Gak akan setuju Tapi gue suka banget Next ada Endgame Ya ini kalau gue Lebih suka Infinity War Sebenernya Karena tingkat Kerameannya Itu lebih Tinggi Yang artinya Lebih susah Dan keliatan lebih epic Juga posternya Tapi ini warnanya cakep banget Warna ungu Yang well kita tau ya Itu representasinya Thanos Dan gue suka banget Gimana Mayoritas dari karakternya Itu ngeliat ke arah yang sama Ke atas Kayak seolah-olah tuh Mereka lagi Menyongsong harapan nasi Ini sama Kayak Avengers yang pertama Poster yang iconic Poster yang ada Di kepala semua orang Karena ini adalah film Terlari sepanjang masa Pada saat itu ya Sebelum dilewatin lagi Sama Avatar So Tentu saja Ada di level Teratas Kemudian Penutup dari Phase 3 Oh my god Poster for from home Ini tidak Sejelek homecoming Jelas Jelas itu Tapi Si Peter Awkward banget Terus Misterio juga awkward Ini Misterio nih Apa ya Ada di Tengah-tengah kebingungan nih Antara lo pengen Ngejual muka J. Gillen Hall Sama lo punya Karakter dengan Tampilan yang sangat Iconic Misterio Dengan helmnya Dan lo tidak Menampilkan itu Kayak Memang Membingung kan Nick Fury looks bored Disini kayak sadar Ini gue Kegunaannya apa Ini gue Bosen Disini Ini sebenernya Masih bisa Gue taruh di Tear boring Cuman Even dibandingin Poster-poster lain Yang masuk ke Tear boring Ini jauh lebih boring Jauh lebih plain Jauh lebih tidak menarik Pada saat filmnya sendiri Bagus banget Gue suka banget Far from home Jadi terpaksa Bersama kakaknya Harus Menjilat Pentil Thanos Oke Kelar Phase 3 Lanjut ke Phase 4 Yang dibuka Sama Apa sih Oh yeah Black Widow Yes yes Ini juga contoh Yang gue suka Dari modifikasi Tumpuk muka Kenapa Karena satu Kayak Endman Enderworld tadi Mereka berani Pakai Space kosong Dan itu warna putih Cuman disini putihnya Gak terlalu clean ya Dan itu bikin Posternya makin keren Dan tumpuk mukanya Didesain ikuti Logonya Black Widow Meskipun Gue tetap Mempertanyakan Kenapa harus ada Orang-orang ini Yang sebenernya Gak perlu juga sih Cukup Ya inilah Satu Dua Tiga Empat Lima Mereka berdua Punya peran Tapi gue rasa Gak perlu masuk poster Dan come on Lu punya seorang Scarlett Johansson Lu jual dia di poster Segede ini Otomatis Bikin posternya Jadi cakep Boleh juga Next ada Shang-Chi Legend of the Ten Rings Aduh Ini salah satu poster MCU Yang paling Wasting the potential Paling menyianyakan Potensi yang mereka punya Potensi apa? Nih Lu liat Ini kan backgroundnya jelas Ingin menyerapkan Adanya Pertemuan Atau Konflik Antara dua culture Dua culture Yang melebur Tapi juga Kontradiktif Culture tradisional Chinese Disini Sama culture Well Amerika Dengan gravity Disini Jadi kenapa Gak keseluruhan Posternya Didesain Dengan konsep itu Tapi begitu kebawah Gak Kayak udah plain aja Ini asal ngisi Space kosong aja Dengan Environment Environment Random Sangat sayang Ini malah ngapain Ada golden gate Random disini Kalau sekali lagi Kalau misalkan Keseluruhan konsepnya Adalah Memperlihatkan Bentrok Antara dua culture It's fine Tapi enggak Kalau sebenarnya Sang Chi ini ada Di tengah-tengah Si antara Boleh juga Sama boring Karena Ini tadi Potensinya gede banget Cuman ya Harus gue masukkan Ke boring sih Karena seharusnya Jauh-jauh-jauh Lebih keren Berikutnya Berikutnya ada Eternals Saja akan gue masukkan Saja akan gue masukkan Ke level surga Berikutnya adalah Spider-Man No Way Home Ya Itu lebih bagus Daripada Homecoming Sama Far From Home Tapi Lu inget deh Ini film Tentang crossover 3 Peter Parker Walaupun gue Enggak meminta Posternya Memperlihatkan itu Karena akan jadi Spoiler Cuman ini poster Sama sekali Enggak mewakili Kesenangan Keseruan Film itu Yaudah Spider-Man nya Hanya berposter Dengan Sangat Membosankan Disini Padahal bajunya Ini baju yang keren Dan untuk bikin unik Pembuat posternya itu Berusaha untuk Mereplikasi efek Di poster Doctor Strange Yang tadi gue bahas Tapi dengan cara Yang jauh-jauh-jauh Lebih membosankan Walaupun gue suka Disini ada Tentakolnya Doctor Octopus Yang ada di Perspektif kita Seolah-olah Kita adalah Doctor Oct Lebih bagus Daripada Dua poster pertamanya Tapi itu bisa terjadi Karena dua poster pertamanya Yang jelek banget Jadi ya boring Sebenernya sih Ya no sih Kalau Shang-Chi tadi Ada diantara Boleh juga sama boring No Way Home ini Ada diantara Boring dan Pentil Thanos Tapi ya udahlah Masa semua film Spider-Man Masuk di pentil Thanos Gak apa Berikutnya ada Multiverse of Madness Nah Ini loh Cara Memaksimalkan Keanehan Kekuatan Dan dunianya Doctor Strange Itu bandingin sama No Way Home tadi deh Mind-blowing Ada Scarlet Witch Yang kelihatan Serem dan keren Doctor Strange Yang kelihatan Kayak sosok Apa sih Dewa Yang misterius Di saat Poster tumpuk muka lain Biasanya cuman Sebatas ya Numpuk muka Dan numpuk adegan Multiverse of Madness Ini pake Pecahan kaca Banyak banget Klu yang tersebar Di pecahan kaca ini Ada adegannya lah Ada Strange Dari versi yang lain Dan ada Illuminati Di sini Lu liat deh Warnanya rame Tapi gak kacau Elemen horornya Terasa Level suga Berikutnya ada Thor Love and Thunder Ini film yang sangat divisif banget Meskipun gue masih enjoy Sama filmnya Tapi Gue yakin semua orang Pasti setuju Kalau ini poster keren Warnanya Sangat 80's Posek-poseknya Termasuk si ini Tessa Thompson ini Ini sangat meneriakan Gue 80's loh Lu liat deh Di atas Pegasus Sambil bawa Apa Pedangnya yang bersinar Ini sangat-sangat 80's Jean Foster Poseknya Ya Allah Keren sekali Kami mbak Surga pokoknya Kalau ini mah Berikutnya Black Panther Wakanda Forever Nah Ini juga Sekali lagi Nunjukin Kalau poster Black Panther Itu selalu pake template Selalu pake formula klise Tapi mereka selalu Nemu cara Supaya formula klise itu Keliatan menarik Kalau yang sebelumnya Mereka pake ornament Wakanda Di Wakanda Forever ini Mereka pake komparasi Ini kan pertarungan Antara darat sama laut Dan itu diliatin di posternya Dora Milaje Dan rakyat-rakyatnya Namor tuh saling Apa Jadi kayak pantulan Satu sama lain Begitu juga karakter-karakter Yang lain nih Gue suka banget Cara yang simple Tapi efektif Untuk bisa mengubah Sebuah formula klise Jadi keliatan Lebih menarik Dan ini Headpiece-nya Namor Bikin posternya Semakin estetik juga There you go Oke yang terakhir Film yang baru rilis Dan sayangnya Kalau buat gue ini adalah Film MCU Paling jelek Gue bahkan sebagai seorang Yang sering banget Membela MCU ya Di saat orang itu bilang Oh filmnya jelek Gue masih akan Membela dengan bilang No it's still fun Kayak di Love and Thunder Misalnya Tapi ini enggak Quantum money ya Ini buat gue adalah Film pertama Film MCU pertama Yang gue bilang Ini jelek Tapi posternya Wow Gue inget banget Di saat poster ini keluar Setelah berbagai macam teaser poster yang unik itu Seperti biasa Para cineville Cineville Vetsos Itu ngomong Lagi-lagi Posternya tumbuk-tumbuk muka Padahal yang teaser udah keren Lu zoom Coba ini poster Lu perhatikan goresan warnanya Ini bukan sekedar ditumpuk Lu liat Cakep banget Ini goresan warnanya Kayak lukisan Gak ada poster MCU lain yang begini Tuh Liat tuh Ini kayak poster di bioskop-bioskop independen Kayak di Raja Wali Purwokerto tuh yang masih dilukis pake tangan Makanya gue makin kecewa sama filmnya Karena trailernya Posternya itu Bagus Ini akan gue masukkan ke level sulga Karena ini adalah contoh Estetik yang groundbreaking Dibanding poster MCU yang lain Oke Selesai juga 31 Poster film MCU Yang kalau lu liat ya Ternyata lebih bagus Daripada perkiraan lu Selama ini kan mereka punya image Wah posternya boring ini itu Tapi kalau lu kulik lebih dalam Sebenernya tidak seburuk itu Entah kayak tadi quantum money yang terakhir ya Dengan coretan warna yang beda Kayak misalkan dua posternya Black Panther Yang bisa kasih modifikasi Tapi It's a good poster Jangan lu bandingin sama poster-poster film art house Misalkan Poster-poster film Apa yang memang didesain untuk Penonton-penonton art gitu Jangan lu bandingin seperti itu Ini adalah poster film blockbuster Yang harus jualan Formula tempel muka Itu ada gue jualan Tinggal gimana Nempelnya Bagus atau enggak Nah kalau kita lihat disini Di tier boleh juga Ya Minoritas diisi sampe yang kayak gitu Yang pakai formula klise Tapi nempelinya bagus Kalau misalkan melihat tier ini Gue yakin pasti banyak yang tidak sesuai Banyak yang kalian enggak setuju Kalau misalkan mau kalian tuker Kira-kira poster mana yang mau kalian tuker Dan mau kalian masukin ke tier mana Silahkan Tuliskan di kolom komentar Dan tuliskan juga nih Kira-kira besok berikutnya Gue mesti bikin tier list Untuk apa lagi Bisa buat film ke Enggak harus soal poster ya Kalau misalkan soal poster Mungkin kasih rekomendasi poster apa Atau poster filmnya siapa Atau kalau bukan poster Soal apa gitu Tuliskan di kolom komentar Lelah juga Ya udah lama gue enggak Ngebikin konten Setelah laptop rusak Tiba-tiba bikin konten 31 poster film Oke lah Kalau gitu gue ingetin sekali lagi Jangan lupa like video ini Share di matchbox kalian Subscribe Sinekrip Dan seperti biasa Kalau mau membantu kami Dengan kasih donasi seikhlasnya Bisa klik tombol super text di bawah Oke So gue reshidhari See you in the next video 1 2 2 3 3 7 8 9 9 Love 10 The 20 Terima kasih.